Nah jadi dari individu-individu saya melihat transformasi yang mau dibuat saya rasa belum ada tuh ide-idenya gitu ya. Dan kalau mau secara kelembagaan kan ada Bapak Penas gitu. Nah kalau mau bicara orang ya sekarang pilihannya presiden sendiri ya. Kalau nggak cocok ganti aja gitu. Nah menurut saya kalau mau bicara transformasi ekonomi ya harus bicara tentang Bapak Penas. Karena Bapak Penas kan yang menentukan. Jadi nggak bisa negara ini diselesaikan dengan kepanitiaan gitu lah ibaratnya. Nah kebetulan kebijakan-kebijakan pemerintah itu saya ikuti. Dan saya juga sebagai melihat kebijakan ini itu perjalanannya seperti apa sehingga muncul komite gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat yang terjadi adalah kebijakan yang dibuat dari mulai Perpu kemudian sampai PMK ya. Itu sebenarnya udah benar. Masalahnya nggak ada yang berani mengimplementasikan gitu. Sehingga presiden udah marah-marah tiga kali tetap nggak dijalanin gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kalau semua departemen menjalankan yang 600 sampai 900 triliun itu sebenarnya udah selesai masalahnya gitu. Sekarang sampai hari ini kalau kita lihat udah tiga bulan lebih subsidi UMKM nggak jalan. Kemudian adanya bank yang ditetapkan itu melalui PMK 64 dan 65 itu akan ada bank jangkar yang nanti akan menyelesaikan masalah likuiditas bank. Dimana restrukturisasi yang diminta pemerintah itu jumlahnya sekarang udah 800 triliun gitu. Tapi nggak jalan juga. Terus pertanyaannya apakah duitnya nggak ada? Uang pemerintahnya di DIA ada 450 triliun kok gitu. Jadi sebenarnya kalau persoalan anggaran itu nggak bisa dibilang nggak ada uang gitu. Terus persetujuan dari DPR juga udah gitu. Tinggal menjalankan. Nah persoalannya adalah ini kan udah periode kedua presiden. 2024 nggak lama lagi kan. Jadi orang tidak mau ada persoalan hukum yang menjerat mereka ke 2024 itu nggak akan bisa membuat mereka berpolitik lagi gitu. Jadi ini juga menjadi problem pengambilan keputusan di dalam pembuatan anggaran. Karena kalau saya lihat sebenarnya kebijakannya udah benar gitu ya. Anggarannya sudah disetujui sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau saya melihat komite ini saya setuju dengan Pak Uwad. Akan menambah birokrasi. Karena nanti Pak Erek itu lapor ke Menko. Menko lapor ke presiden. Yang jalanin anggaran siapa? Tetap departemen kan? Jadi menurut saya ini kan maraton game nih kalau kita bilang maraton game. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari yang dikatakan tadi Pak Dahlan. Apakah memang benar yang dikatakan vaksin itu akan tahun depan ya. Negara-negara lain saja itu sudah DP-nya sekarang dapatnya masih 3 tahun lagi. Apalagi kita nggak bisa DP-in. Kalau kita mau beli vaksin mesti ikut tender dulu kan. Dan nggak mungkin. Berarti kita akan ketinggalan dengan negara lain yang sudah pesen dari sekarang. Jadi mungkin kalau kita lihat kemungkinan kita ini masih 2-3 tahun. Nah kalau 2-3 tahun masa pakai panitia gitu. Panitia itu di mana-mana sifatnya sementara gitu. Jadi menurut saya selama ini yang masalah utama itu adalah pertama kita ini dalam kondisi yang extraordinary. Bukan business as usual. Tapi penanganan di dalam menangani segala sesuatunya itu business as usual. Itu problemnya sebenarnya. Akibatnya apa? Akibatnya karena penanganannya business as usual, apa yang diinginkan oleh presiden ya nggak akan bisa jalan gitu. Karena orang tidak mau mengambil resiko ya. Nah yang kedua adalah persoalan ini harus ada diskresi. Diskresi itu sudah dilakukan dengan berbagai PMK dan lain-lain. Bahkan di dalam perku itu jelas tugasnya LPS apa, ini sektor keuangan ya, tugasnya dari BI apa, itu sudah ada gitu. Dan akibatnya kalau kita lihat dijalankannya yang fungsinya aman. Tapi begitu fungsi terhadap PEN itu nggak ada yang berani ya. PEN itu kan kalau kita lihat ada subsidi bunga buat UMKM. Sampai hari ini belum jalan. Kemudian adanya dana untuk perbankan ya, di mana bank itu nanti akan mendapatkan dana likuiditas, juga nggak ada yang berani ambil keputusan gitu. Jadi sampai hari ini sebenarnya semua aturan yang sudah dikeluarkan itu belum bisa berjalan dengan baik dari sisi terutama adalah anggaran tambahan yang sudah disetujui. Jadi menurut saya sih ini pada tatarannya bukan tataran organisasi, tapi tataran implementasi. Nah jadi kalau dengan komite ini menurut saya, itu akan membuat kalau tidak terjadi juga implementasi menurut saya, terus bikin komite baru habis itu. Jadi akibatnya ibaratnya itu pada implementasinya nggak jalan, tapi rumahnya yang dikorbankan gitu. Nah akibatnya apa? Nanti mereka sekarang ini dalam komite, itu kan akan menggunakan birokrasi lagi kan. Akibatnya birokrasi itu yang harusnya mengerjakan di departemen masing-masing terserap kepada komite. Akibatnya apa ya? Departemennya nggak jalan. Nah ini yang terjadi. Jadi menurut saya ini persoalannya satu implementasi, yang kedua adalah koordinasi ya. Jadi menteri apa, ngerjain apa gitu. Jadi menteri yang harusnya bekerja untuk ini, dia kerjanya untuk menteri yang lain. Nah ini kan juga aneh gitu menurut saya. Jadi persoalan ini nggak akan menyelesaikan masalah, karena pada akhirnya anggaran itu akan menentukan ya. Karena sekarang misalnya pemerintah bicara demand side sama supply side di dalam stimulus gitu ya. Nah sekarang sama sekali demand side itu belum jalan dengan baik. Kenapa? Masalahnya data. Orang miskin baru katanya naik 4 juta. Tapi data kemiskinannya ternyata belum lengkap. Ya otomatis ini jadi kendala gitu. Jadi problemnya itu sebenarnya bukan di institusinya. Tapi problem-problem data yang pertama. Dua, problem pengambilan keputusan yang orang sekarang banyak takut nanti akan dipermasalahkan di kemudian hari gitu. Jadi di sini mungkin perlu dukungan aparat hukum ya. Jadi aparat hukum sekarang juga kalau saya lihat kan masih ditakutkan bahwa sekarang oke-oke, tapi kemudian ketika berganti pemerintahan bisa jadi dicari kesalahannya gitu. Dan itu terbukti 2008-98 gitu. Nah orang tidak ada yang mengambil resiko. Jadi saya melihatnya urgensinya sih nggak ada gitu komite ini. Karena pada akhirnya mereka orangnya sama kok gitu. Jadi kalau orangnya sama ya kita udah tahu lah pemikirannya gitu ya. Misalnya Pak Erick ya secara individu bagus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dia bisa menggerakkan BUMN, bahkan BUMN itu sudah disiapkan cukup banyak loh. Disetujui juga oleh DPR. Coba kalau BUMN itu bisa digerakkan ya sudah selesai juga kan gitu. Jadi nggak harus dike dalam komite dulu, baru BUMNnya gerak gitu. Nah jadi sebenarnya kementerian-kementerian ini harusnya menjalankan fungsinya dengan ekstraordinari, jangan melakukan bisnis as usual. Selesailah semuanya gitu. Karena menurut saya masalah ini atau pandemi ini, menurut saya ini akan merubah tatanan keseluruhan. Jadi tidak jangka pendek. Kalaupun COVID sudah selesai dengan adanya vaksin, ini akan berubah tatanan ya. Tatanan di dalam organisasi, tatanan di dalam orang berkonsumsi, orang melakukan belanja itu sudah berubah. Jadi menurut saya ini jangan dianggap jangka pendek, tapi jangka panjang pun regulasi kita harus berubah secara keseluruhan. Karena kita lihat misalnya contohnya, sekarang banyak perusahaan yang mulai working from home ini dijalankan terus-menerus. Artinya bahwa nanti ke depan sektor properti kan bisa jadi tidak lagi menjadi sektor unggulan. Jadi ada perubahan gaya hidup yang bisa berlanjut setelah COVID ini. Nah ini harusnya di setiap departemen sudah akan melihat, nanti akan terjadi perubahan ini maka kebijakan apa ya yang diperlukan ke depan. Jadi saya melihat ya kalau kita berharap ya berharap sesuatu yang baik-baik aja gitu ya. Tetapi menurut saya kalau pada akhirnya menambah birokrasi, justru saya melihat bisa terjadi resesi. Di mana kalau sekarang ini diprediksikan 4,3 ya BPS belum berani keluarin karena mesti cocokin dulu sama yang lain. Nah triwulan 3, saya rasa kalau mereka mau genjot 2 ribu triliun dalam waktu 6 bulan, saya rasa juga akan bermasalah. Jadi artinya sistemnya dengan komite ini mungkin butuh waktu masih 3-4 bulan. Nah otomatis belanjanya juga nggak akan sesuai. Jadi ini bisa masuk resesi karena pada triwulan 3 bisa jadi minus gitu. Jadi minus atau tidak sangat tergantung pada triwulan 3. Kalau triwulan 3 masih minus, triwulan 4 agak berat sekali kalau kita langsung tumbuh tinggi sekali gitu. Jadi itu masih dayat. Jadi saya melihatnya mungkin PPRS 82 ini perlu dipertanyakan urgensinya. Yang kedua perlu dipertanyakan birokrasinya jangan-jangan lebih panjang. Karena nanti Pak Menko itu akan lapor lagi ke Presiden. Nah kalau selama ini kan langsung kementerian langsung kepada Presiden dengan ratas. Kalau ini nggak rapat dulu pleno, baru ke Presiden baru ratas. Jadi lewat 3 birokrasi lagi. Jadi kalau saya lihat ini ya, efektifitas itu sebenarnya bisa terlihat dari pemikiran-pemikiran secara individu sebenarnya menurut saya gitu. Nah jadi dari individu-individu saya melihat transformasi yang mau dibuat, saya rasa belum ada tuh ide-idenya gitu ya. Dan kalau mau secara kelembagaan kan ada Bapak Nas gitu. Nah kalau mau bicara orang ya sekarang pilihannya Presiden sendiri ya. Kalau nggak cocok ganti aja gitu. Nah menurut saya kalau mau bicara transformasi ekonomi ya harus bicara tentang Bapak Nas. Karena Bapak Nas kan yang menentukan. Jadi nggak bisa negara ini diselesaikan dengan kepanitiaan gitu lah ibaratnya. Jadi harusnya melibatkan Bapak Nas di sini. Lalu industri juga harusnya masukin di komite dong tadi misalnya Rosan. Kenapa? Karena industri itu adalah yang mengimplementasikan kebijakan. Nah pembuat kebijakan itu seringkali kan melihatnya dari kacamata yang berbeda dengan pelaku gitu. Seringkali nanti implementasinya menjadi sulit. Banyak kebijakan yang dikeluarkan akhirnya ditarik lagi. Atau ada kebijakan baru yang justru mengeliminir kebijakan yang sebelumnya. Padahal baru keluar sebulan misalnya gitu. Nah jadi menurut saya mungkin kalau kita mau bicara peraturan itu harus melihat segala sesuatunya. Jadi jangan ada masalah sedikit dikeluarin aturan. Nanti ini nggak jalan aturan baru lagi gitu. Jadi saya melihatnya akhirnya nggak ada peraturan yang bisa efektif dalam pandemi ini yang benar-benar dirasakan gitu ya. Nah tadi Mas Res bilang jangan tergantung pemerintah sama sekali. Karena ini rakyat tuh udah hidup sendiri-sendiri loh Mas Res gitu loh. Kenapa? Karena sudah beberapa bulan dana PEN itu nggak ada yang keluar gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita harus bersyukur rakyat kita tuh nggak ribut gitu loh. Nah tapi kan banyak orang miskin gitu ya. Bahkan orang yang turun kelas juga banyak gitu. Jadi menurut saya yang diharapkan tuh bukan soal pengusaha minta uang. Tetapi justru yang miskin ini gitu yang harus dipikirkan. Karena itu kan bicara satu demand side ya. Yang kedua adalah memang negara harus punya dana yang dilakukan ketika kondisi seperti ini. Negara lain aja tuh malah kelas menengahnya aja kasih uang kalau di negara lain. Nah kita kan nggak cuma orang miskin gitu. Jadi menurut saya jangan pesimis dengan rakyat kita. Karena rakyat kita tuh sekarang dengan kepepet itu malah mereka bisa punya inovasi-inovasi menurut saya. Nah tinggal bagaimana inovasi ini menjadi diindustrikan atau dibuat satu hal-hal baru yang tadi Mas Res banyak bilang. Menurut saya itu bagus. Tinggal bagaimana menurut saya ke depan ini mencoba rumusan transformasi baru. Jadi saya rasa sebagai akhir kata komite ini menurut saya harus didukung juga dengan menjalankan dalam jangka panjang. Jadi nggak mungkin kita ingin membuat transformasi yang besar. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So if you are interested in that type of stuff check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter. sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan content lainnya. Salam.